masuk servisan asus x441 OPL dengan keluhan hidup normal layar redup gelap LCD tidak masalah sudah coba ganti yang normal tetap redup gelap begitu pun dengan LCD eksternal akan kita coba dulu kita coba dengan LCD internal dulu oke kita coba dengan layar internal apakah mampu tampil ya ini ternyata ada tampilan cuman dia redup kalau ditaruh ke atas yaitu ada samar-samar samar-samar berarti data masuk kemungkinan besar kemungkinan besar 19V tidak masuk atau enable-nya yang tidak masuk enable kita akan langsung ukur di titik 19V disini kita akan coba over laptop sudah menyala sudah menyala kita akan over ini di sekring lalu di titik 19V ya ternyata ternyata 0 ya kita akan cek di sini di bagian ini di bagian ini adalah yang mengontrol 19V apakah sumbernya ada sumbernya ada 19V lalu seberangannya apakah ada seberangannya hanya segitu ya jadi sudah bisa dipastikan bahwa ini yang rusak jalur 19V bukan jalur enable-nya jalur enable-nya ini jadi kenapa bisa tahu ini yang rusak itu karena saya baser dari sini dari 19V titik 19V di soket ke daerah sini dan ketemu ini yang baser berarti jalurnya adalah di situ begini contohnya ini taruh di sini di kaki yang dapat suplai 19V lalu saya baser baser daerah sini dimana yang bunyi ternyata ini yang bunyi ya jadi ternyata ini yang bunyi berarti fat ini berarti fat ini yang menyuplai 19V jadi kita akan ukur tadi sudah diukur ya lalu diukur 19V tidak nyebrang lalu kita lihat di sini ini ada dua resistor dua resistor ini nyambung ke kaki 4 berarti ini adalah resistor defiter defiter cuma harusnya di sini ini ini ground tapi dia dilewatkan dulu ke fat ini jadi fat ini ini nyambung ke sini masih 19V tapi kalau di sini ada tegangan maka ini akan nyambung ke ground lalu ini dividernya bekerja seperti itu kira-kira jadi kita akan ukur seperti ini 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 adalah sumbernya 19V 19V harusnya begitu ini 19V lalu ini terus ini dividernya dia tetap 19V karena fat ini fat ini kalau divider ini tidak tidak bekerja berarti tegangan kerja fat ini kemungkinan ini adalah fat P-channel jadi kemungkinan ini harus lebih kecil dari 19V karena mungkin ini P-channel P-channel karena ini dibagi tegangannya jadi kalau ini tidak menyentuh ground maka tegangan kerja kebutuhan kerjanya fat P-channel ini tidak terpenuhi jadi kalau tidak terpenuhi maka 19V tidak akan menyebrang jadi permasalahan kemungkinan adalah ini segitiga ini jadi kalau ini dicampir ke ground berarti ini menyentuh ground kaki resistor yang ini berarti menyentuh yang ini berarti menyentuh ground yang 19V harusnya ini menyentuh ground ini menyentuh ground sini maka defider bekerja kita akan buktikan dengan menjumper memakai pinset jumper pakai pinjet ini tak taruh di sini tegangannya masih begitu ya kalau ini tak jumper pakai pinjet 19V nya nyebrang jadi dividenya jadi berapa kita akan ukur di sini ini 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 adalah yang menyambung ke kaki 4 gate ke gate nya ini sebentar susah sekali menjumper nya jadi jadi 9 jadi kaki gate di sini jadi 9 di sini tetap 19 lalu dia harusnya nyebrang nah ini tekanan kerja fat channel nya terpenuhi jadi siapa yang bermasalah yang bermasalah adalah fat ini maka kita akan melakukan penggantian fat ini kita akan ganti dulu jadi gambaran saya kira-kira seperti ini ya ini fat nya ini juga fat ini PH juga jadi ada VIN nya 19 volt masuk ke sini lalu disebrangkan ini R1 R2 ini dibagi ini ini hasil bagi ini yang akan menyuplik kaki 4 atau kaki gate jadi kalau yang lain itu kadang disini ini resistor ini jadi APKan ini resistor ini ini langsung dapat ground kadang seperti itu ada yang dipakai fat atau transistor juga gini jadi kalau sini ada tegangan maka fat bekerja lalu dia akan nyaklar ke ground jadi kaki R2 yang menyentuh kaki fat itu menyentuh ground lalu divider ini bekerja kalau salah satu ini menyentuh ground divider ini bekerja divider bekerja nanti akan menjadi tegangan gate nah karena ini P channel jadi tegangan tegangan gate gate harus lebih kecil dari tegangan sumbernya jadi gate ini harus lebih kecil kalau ini lebih kecil dari 19V maka tegangan 19V akan menyeberang gitu kira-kira tadi makanya kalau di jumper langsung dari sini ke sini tadi di jumper langsung 19V langsung nyeberang dan ini sudah tak ganti sudah tak coba kita akan coba lagi agak geser ke sini sebentar kita turunkan apakah dia berhasil oh ya berhasil ya ya berhasil ini karena layarnya sering pecah dan jelek 19V sudah nyeberang ke sini sudah bisa sampai sini karena tadi tidak sampai jadi jadinya led tidak menyala jadi ada gambar tapi tidak ada lampunya gimana dia ya ini 19V menyeberang tadi disitu tidak ada tegangannya oke timbul masalah baru tadi setelah diganti ini dan bisa nyala sebentar tadi tak pancer itu ternyata mati lagi mati lagi setelah dicek lagi ternyata shio sini short shio ini short dicek daerah sini short ini daerah sini itu menyuplih ke kaki yang ini kaki ini supaya tegangannya bisa keluar dan fatnya bisa nyaklar tadi keluar cuma 1, dan dipaksakan sebenarnya bisa cuman ternyata karena EC nya itu sudah bermasalah EC nya bermasalah jadi sus BEC nya itu keluarnya cuma 1, lalu malah drop lagi tidak keluar sama sekali ternyata EC nya yang bermasalah jadi ini terpaksa ganti EC juga akan saya tunjukkan besaran tegangan yang seharusnya ada untuk bisa menyaklar sehingga resistor divider bisa bekerja karena fat saklarnya bekerja oke saya tunjukkan jadi besarnya harusnya 3V ini laptopnya nyala tampilnya 40-an harusnya tampil ini sekarang 19V nya nyebrang kelihatan ya 19V nya nyebrang besarannya ini adalah 3,2V jadi 3V besaran kaki untuk menyaklar fat ini supaya tersaklar ke mana ke ground itu adalah 3,2V 3,3V jadi tegangan ini tegangan yang di kaki ini harusnya 3,2V kita tunjukkan di skemanya jadi ini ya fat saklarnya ini adalah sus B EC sumbernya dari EC jika disaklar dia akan keluar 3,2V tadi 3,3V lalu resistor ini menyambung ke ground ini nyaklar menyambung ke ground jadi 19V yang dari resistor ini akan turun ke ground menjadi 0 dan resistor yang ini menyambung ke ground sehingga resistor divider ini bekerja lalu tegangan di kaki 4 ini bekerja kalau kaki 4 ini terpenuhi maka tegangan akan menyebrang tegangan 19V 19V ini untuk nyuplay led VCC inverter jadi tegangan untuk menghidupkan inverter led oke sekarang kita coba pakai layar harusnya solvet oke solvet kalau ini harus solvet karena EC nya juga kita ganti oke sekian video dari saya semoga bermanfaat jangan lupa dukung terus channel saya supaya saya rajin upload tentang servis laptop salam solvet salam soldir selamat 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 Terima kasih.